Salam, saya harap kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada pada saat ini. Dalam kesempatan ini kita akan merenungkan satu tema, doa itu kekuatan orang percaya. Dalam Matius 26 ayat 41 demikian dikatakan, Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Tidak ada manusia yang maha tahu, tidak ada manusia yang maha kuat, Tidak ada manusia yang sempurna, doa ini mau mengingatkan kita siapa sebenarnya yang mengendalikan kehidupan kita. Karena hidup adalah misteri, sedangkan manusia memiliki banyak keterbatasan dalam kehidupannya. Itu sebabnya kita sangat memerlukan Tuhan dalam seluruh aspek yang ada dalam kehidupan yang kita jalani. Karena Tuhan itu, dia sempurna, dia tidak terbatas. Sadarilah bahwa Tuhan, dia mampu menjadi penolong dalam hidup kita. Dia mampu memberi kekuatan dalam kelemahan kita. Dan dia mampu memberikan harapan dalam keputusasaan yang kita hadapi. Melalui doa, kita mau diingatkan bahwa manusia itu, manusia tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan yang menopang hidupnya. Sesungguhnya, kita tidak pernah menjadi siapa-siapa, karena memang kemampuan kita sangat terbatas sebagai manusia. Untuk itu, mulailah segala sesuatu dengan doa. Jangan pernah meremehkan kuasa doa. Karena doa menghadirkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas dalam diri manusia yang terbatas. Mulailah segala sesuatu itu dengan doa. Karena dengan berdoa, berarti kita mau melibatkan Tuhan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Mulailah segala sesuatu di dalam doa. Karena dengan berdoa, berarti kita menyerahkan segala pergumulan dan beban kita kepada Tuhan. Untuk menjalani kehidupan ini. Mulailah segala sesuatu dalam doa. Karena kita tidak pernah tahu kapan datang serangan-serangan jahat. Serangan-serangan iblis yang menghantam kelemahan kita. Tetapi dengan kuasa doa, itulah yang meng-cover setiap serangan itu. Dan memenangkan persoalan yang kita hadapi. Ketika berdoa, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Maka, jangan izinkan iblis untuk menguasai diri kita. Tapi izinkanlah Tuhan yang berkuasa untuk mendampingi dan mengajari kehidupan kita. Doa, ini adalah dasar dari kerendahan hati. Sebagai wujud, kita menyerahkan diri secara totalitas kepada Tuhan. Doa, ini adalah menguatkan iman dan pengharapan kita. Sehingga kita tidak pernah mau putus asa dan frustasi dalam menjalani kehidupan ini. Semakin banyak berdoa, maka hubungan kita kepada Tuhan akan semakin intim. Dan Tuhan akan mengerti apa yang kita butuhkan. Dan dia akan mencukupkan segala yang kita butuhkan itu. Yang menjadi renungan, apakah kita sudah berdoa selama hari ini? Doa itu mengajarkan kerendahan hati dan membentuk karakter kita sebagai orang yang percaya. Seperti yang dikatakan dalam Matius 26 ayat 41 tadi. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita diingatkan supaya mengandalkan doa dalam kehidupan kita. Karena doa itu adalah kekuatan bagi setiap orang yang percaya. Salam sehat dari Gereja HKBP Balikpaman Baru. Selamat beraktifitas buat kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih telah menonton!